Intro Hai semua Real Food Fam, balik lagi kita di Real Train Nah kali ini bersama saya Agnes Cassandra Lee Kita akan berlatih workout di rumah Khususnya untuk glute dan tone legs Jadi supaya bokong kalian tetap pencang dan terangkat Dan juga kaki yang slim Pada mau kan? Yuk kita latihan sekarang Oke sebelum melakukan workout Kita akan melakukan beberapa pemanasan dulu Supaya otot-otot bagian kaki lebih relax Kita ikutin ya Angkat kaki ke depan Angklenya diputar Pergantian Kalau teman-teman balance-nya kurang gak apa-apa Turunin aja Diganti aja terus kakinya Supaya angklenya gak keram dan mengurangi cedera pada kaki Oke Sekarang kita teguk ke belakang Balance Pergantian Pastikan pahaknya lurus ke bawah Oke Sekali Sekali Oke Kalau sudah Kita melakukan sedikit squat untuk pemanasan bagian paha dan lutut Kita masih dalam proses pemanasan Lakukan lima kali Oke Nah Udah mulai kakinya udah mulai relax Langsung aja kita mulai ke workout kita yang pertama Oke Workout kita pertama kita akan melakukan sumo squat Jadi kakinya dibuka selebar bahu Oke Seperti ini Lalu kita turunkan badan kita ke bawah Dan kakinya harus 90 derajat ya One Two Lakukan selama 30 detik Jangan lupa diatur nafasnya Kali ini aku tidak memakai beban Kita hanya memakai body weight aja Jangan lupa perutnya di Tekan ke dalam otot perutnya Oke Terakhir Dan yap Kita langsung lanjut Yang kedua Kaki hadap ke depan Kita kersilang Jadi disilangkan ke belakang Up Diganti Oke Pelan-pelan aja Yang penting balance Oke Dan depan nafas Oke Sekarang kita akan melakukan gerakan squat kembali Tapi kakinya lebih rapat Kalau tadi kakinya terbuka lebar Sekarang kita agak rapati dikit Kita lakukan squat 90 derajat Otot perutnya tetap ditahan Jangan bungkuk Slow back sure Semua ototnya bekerja Push otot kakinya Kalian akan merasakan Tarikan Dari glutes Sampai ke betis Oke Udah mulai berasa Kita lanjut lagi ke sumo deadlift Kaki dibuka Punggungnya diturunkan ke bawah Oke Kita kayak memberikan salam ya Seperti memberikan salam Tetap gerakannya diperhatikan Backnya lurus Bokongnya tarik ke belakang Bagian paha belakang dan hamstring akan tertarik It's okay Lakukan perlahan Sebagi Oke Atur nafasnya Buat teman-teman Yang belum terbiasa Tidak memakai beban sama sekali It's okay Tapi buat teman-teman yang mau pakai beban juga good banget Kita lanjut ke Squat Sekarang kita turun ke Mat Oke Bentuk badan seperti ini Sakiya diluruskan Taruh tangan di shoulder Mundurkan badan seperti menyender Ingat balance Jangan sampai terjatuh Maju Mundur Slow aja Ini akan menarik semua otot paha bagian depan Oke Diatur nafasnya Diatur nafasnya Tetap di mat Gabungkan ujung kaki Dan kita duduk seperti ini Seperti ini dulu ya Oke Naikkan Di press Pantatnya di press Turun Ditarik Turun Ditarik lagi Oke Ini membuat otot bagian bokong Bekerja Lihat lekukannya Ditarik Di press 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 Sekali lagi Press Oke Tetap di mat Kita akan melakukan gerakan di bawah Kita tiduran Oke Posisikan badan lurus di atas mat Kakinya Membentuk gunungnya Seperti ini ya Jangan terlalu panjang ke depan Jangan terlalu menekuk Tangan di samping Kita akan Bridge Jadi diangkat bagian bokongnya Hub Ingat ya Posisi badan lurus Bokongnya push ke dalam Turun Angkat Diamkan Satu sampai dua detik Turun Angkat Oke Nafas Angkat Mulai berasa ya Bagian bokong Kencang Membantu abs juga Menarik Supaya flat Angkat Sekali lagi Terakhir Hub Angkat Oke Kita tutup Tiduran di mat Kita akan Adoption Jadi tetap melakukan Glute bridge Seperti ini Saya contohkan Angkat Lalu dibuka Hub Tutup Tutup Turun Angkat Buka Tutup Turun Ini membuat Otot bokong Samping kalian Berkembang Jadi Bokongnya terlihat Bulat dan kencang Tapi tetap Lift Naik Naik Angkat Buka Turun Oke Nafas Ingat badannya tetap lurus Buka Tutup Turun Oke Good Sekarang kita lakukan posisi yang berdiri Supaya kaki tetap tone Genggam tangan supaya balance Samping Buka samping Hub Ini juga berasa banget untuk Otot bagian bokong kalian Ketarik Supaya kalau Body shape Ngebentuknya Seperti hourglass Hub Balance Oke 10 detik Nafas Oke Kita ganti kaki sebelahnya Berdiri dulu Sampai balance Angkat Turun Angkat Turun Atur nafasnya Sedikit lagi Oke Sambil dipegang Boleh Berasa banget Kakinya Buat yang Latih paha Ini bagus sekali Tiga Dua Satu Oke Good Nah Buat teman-teman Semuanya Kalau udah mulai berasa kenceng Di bagian samping Atau paha belakang Direlaxin dulu Kita bisa jinjit seperti ini Tangannya ke depan Biasanya bagian kaki suka keran Karena jarang latihan leg Kita lemaskan seperti ini Oke Atau boleh Direntangkan dikit Diputar Angklenya Sebelahnya juga Last Untuk latihan Gluten dan leg Buka laki-nya Selebar yang kalian bisa Oke Tetap balance Ini latihan terakhir Pelan-pelan aja Turun ke kanan Hop Naik Turun Lakukan pelan-pelan Oke Ini membuat otot Paha bagian dalam Sebelah sini Akan terlalu sangat kencang Itu good banget Oke Nah satu lagi Kalau kalian sudah Terbiasa dengan gerakan itu Mungkin kalian Bisa tetap low down Seperti ini Langsung ganti kanan dan kiri Ini akan lebih Menguras tenaga Akan lebih capek Tapi akan lebih Berefek ke bagian Bokong samping Kanan dan kiri Deep pump 10 detik terakhir Nafas Good Nah oke Gimana Udah memang berasa ya Bagian paha Bokong Dan juga kaki Kita cooling down sedikit Gerakan dikit-dikit Kecil-kecil Langkahnya Bergantian Bergantian Setinggi perut Slow Nafas Oke Kalau gitu Selesai sudah Latihan glute Dan tone legs Kita kali ini Semua Real Food Fam Jangan lupa Sampai ketemu di olahraga Selanjutnya di Real Train Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.